Seulangi, kita akan belajar bagaimana menempatkan Tuhan Yesus di posisi yang tepat dan benar Oke, saya mulai dengan ayat ini, lalu kita akan ngecek Buat hidup kita, Tuhan Yesus itu ada di posisi mana? Saya beri contoh Ada gak orang Kristen menganggap Tuhan Yesus itu mesin ATM? Nanti saya tanya, ada atau tidak? Salah, banyak Ngerti gak maksudnya Tuhan Yesus jadi mesin ATM? Ayo jawab dong Bagaimana? Kalau orang Kristen menganggap Tuhan Yesus jadi mesin ATM? Ayo jawab, kita belajar Iya, pokoknya tiap butuh uang Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong Nah, pokoknya urusan uang Datang kepada Tuhan Yesus Ada gak orang tua, papa, mama Ini cuma contoh Menganggap Tuhan Yesus itu punya toko sepeda Maksudnya dikuli Masa sih? Saya buktikan Siapa pernah dengar kesaksian? Sudah lama satu hari Anak saya itu pengen beli sepeda Masa kecil ini ya Umur 7 tahunan Lalu saya sungguh dia berdoa Minta Tuhan Nanti Tuhan kirim sepeda Mereka gak tau bagaimana Akhirnya ada yang beri hadiah sepeda Jadi di pikiran anak itu Oh, di surga ada toko sepeda Maka itu kalau perlu sepeda Berdoa di Tuhan kirim Lihat contoh yang lain Sudah berapa Berapa ratus tahun Setiap Natal Tuhan Yesus Atau Santa Claus Yang lebih terkenal Luar yang jawab dong Padahal Yang diperingatikan Kehairan Tuhan Yesus Kenapa Kalau Santa Claus Santa Clausnya Bisa lebih terkenal Itu masih lumayan Kalau Santa Claus Rusa salju Karena lihat gambar-gambar Kalau nak tau gitu Nah, mengapa Kalau nak tau Santa Claus Santa Claus Seperti terkenal Karena gereja Mengajarkan Padahal dia Padahal dia Coba Ini Pemikiran sebenarnya Jadi kalau nak tau itu Istilah seharian kita Kita memperganti Ulang tahun Coba Istilah seharian Ulang tahun Tuhan Yesus Seri gak diundang Orang ulang tahun Suri Nah Yang paling rapat Miki dan rama Kadun Masih apa ya Nah Saya tanya Jadi kalau kita Merayakan Ulang tahun Tuhan Yesus Seharusnya Yang Terima kadun Masa Masa Faktanya Yang cari Kacau Siapa Itu kan Mungkin Ajar Betul Ini Aku Lalu Tuhan Yesus Kita yang Kita Negeduh Itu Hal-hal Kecil Dalam hidup Kita Bisa terjadi Seperti itu Karena kita Salah Menempatkan Tuhan Yesus Pernah Dengar gak Ada Khotbah Begini Jangan Jadikan Tuhan Banser Mereka Dengar Khotbah Seperti itu Apa Bukan Artinya Apa Tuhan Dijadikan Banser Masih Mereka Tolong Tuhan Tambah Butuh Kalau ada Perlunya A saja Baru Cari Tuhan Nah Maka itu Hari ini Kita akan Belajar Kita Menempatkan Tuhan Yesus Itu Di posisi Dan Di tempat Yang mana Judas Ayat 20 Judas Ayat 20 Nah Ayat ini Akan jadi Pegangan Buat kita Untuk Kita Bisa Ngecek Hidup Kita Tuhan Yesus Kita Tempatkan Dimana Judas Ayat 20 Judas Itu Badan Fasanya Karena Cuma Satu Fasanya Sudah Ada Di Layar Kita Tunggu Judas Akan tetapi Kamu Sudara-sudaraku Yang Kekasih Bangunlah Dirimu Sendiri Di Atas Dasar Imanmu Yang Apa Paling Suci Dan Berdoa Dalam Rokus Nah Uniknya Sudara Uniknya Berdoa Dalam Rokus Oke Tapi Iman Ternyata Ada Tingkatannya Iman Ada Ukurannya Nah Kalau Dikatakan Iman Yang Paling Suci Bahasa Inggrisnya The most Holy Faith The most Holy Kalau Ada Iman Yang Paling Suci Berarti Ada Iman Yang Setengah Suci Lu Jawab Saya Tanya Ada Iman Yang Seperti Suci Ada Iman Yang Sama Sekali Tidak Suci Ada Iman Yang Sekedar Suci Masih Lumayan Kalau Kita Bisa Membangun Diri Kita Di Iman Yang Sekedar Suci Atau Suci Tapi Kalau Ada Permintaan Paling Suci Boleh Enggak Kita Puas Hanya Sampai Iman Yang Suci Saja Boleh Enggak Jangan Nah Ternyata Iman Kita Paling Suci Suci Setengah Suci Seperti Suci Tidak Suci Itu Tergantung Kita Menempatkan Tuhan Yesus Di posisi Apa Maaf Ini dulu Ini sekarang Tidak ada Jangan Tahun 80 Saya Sampai Malu Ada Pengajaran Ya Datangnya Dari Amerika Dan Dari Korea Selatan Ke Indonesia Iman Iman Begini Kalau Anda Tidak punya Uang Dan Pengen Mobil Datang Kesuluruh Mobil Pilih Satu Putra Itu Mampu Tangan Dengar Dengar Saya Nanya Ya Dengar Tujuan Iman Suara Belum Terkontaminas Itu Kan Aneh Pelajaran Dari Mana Tidak Punya Uang Beriman Ingin Punya Mobil Masuk Suruh Tumpang Tangan Nah Kan Jual Bingung Bu Ngapain Bu Ha Ngapain Suatu Tumpang Tangan Bisa Jalan Dito Mek Dime Semu Terhompok Duit Ini Iman Yang Tidak Suci Maka Itu penting Sekali Dalam Hidup Kita Memilih Iman Yang Yang Paling Suci Itu Iman Yang Bagaimana Kita Lihat Lukas 7 Mulai Ad 1 Lukas 7 Mulai Ad 1 Ini agak Panjang Will Pembacaannya Sampai Ayat Yang Kesepuluh Setelah Yesus Selesai Berbicara Di depan Orang Banyak Masuklah Ia ke Kapernaum Nah Kapernaum Ini kotanya Tuhan Yesus Karena Dia paling Sering Disitu Ada Seorang Perwira Yang Mempunyai Seorang Hamba Yang betul Itu Budak Kalau Ada kata Perwira Senjurian Bahasa Inggrisnya Berarti Posisinya Tinggi Tidak Orang Yang sangat Dihargain Tapi Budak Itu Bagaimana Budak Itu Bagaimana Sedang Sakit Keras Dan Hampir Mati Nah Ayat 3 Ada Suatu Hal Tentang Iman Ketika Perwira Itu Ngapain Eh Baca Mendengar Tentang Yesus Ini Iman Luar Biasa Saya Lukas Tidak Menjelaskan Bagaimana Perwira Ini Mendengar Tentang Yesus Lalu Didengar Itu Apa Tentang Apa Tidak Dijelaskan Tapi Yang penting Reaksi Dan Tindakan Perwira Ini Setelah Mendengar Tentang Yesus Apa Reaksinya Tindakannya Apa Eh Menyuruh Beberapa Orang Tua Tua Yaudi Kepada Yesus Untuk Meminta Supaya Yesus Datang Menyembuhkan Hamad Oh Berarti Perwira Ini Mendengar Berita Berita Tuhan Yesus Bisa Buat Menjijat Begitu Atau Tidak Jelas Dan Dia Minta Supaya Tuhan Yesus Keredakan Saya Terangkan Jaman itu Israel Dijajah oleh Kerajaan Rumawi Mas Ingat Berarti Perwira ini Orang Rumawi Atau Orang Yaudi Ayo Jawab Ini Ini Permirai Rumawi Orang Yaudi Rumawi Nah Buat Permirat Jenderal Ini Kalau Tau Budaknya Itu Maaf Meninggal Gampang Gak 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 Gampang Gak Gampang Tinggal Minta Saja Yang Berikut Seharusnya Perwira ini Perlukan Bingung Gak Untuk Budaknya Sembuh Seharusnya Pedak Jawa Gak Maaf Saya Percaya Semua Kita Punya Family Punya Keluarga Yang Orang Kaya Di Indonesia Dan Punya Pembantu Ambil Contoh Saja Kalau Ada Orang Kaya Punya Pembantu Dan Dikatakan Sakit Keras Sampir Mati Kalau Sama Covid Ini Gira Gira Biasanya Majikannya Ngapain Ya Paling Suku Pulau Batal Kalau Enggak Suruh Pulang Kasih Uang Gaji Tiga Bulan Kalau Yang Agak Pelit Yang Pelit Kasih Sebulan Gajinya Yang Muratik Kasih Sebulan Kenapa Kalau Ada Apa-apa Jangan Terepoti Disini Wajar Atau Tidak Pikiran Seperti Wajar Tapi Tidak Dengan Perkir Begini Saya Belajar Seorang Yang Menghargai Yesus Sebagai Tuhan Dia Pasti Akan Menghargai Manusia Lain Setinggi Itu Dan Ini Covid Maka Itu Kalau Ada Orang Kristen Ada Mbak Tuhan Yang Tidak Menghargai Orang Lain Setinggi Itu Salah Ada Dua Orang Sopir Jadi Gini Sampai Hari Ini Saya Tidak Punya Mobil Kenapa Saya Tidak Pengen Punya Mobil Pribadi Karena Sampai Kapanpun Saya Akan Tetap Naik Pandaran Ungu Pabrik Transport Sebab Saya Bisa Berbagi Dengan Orang Orang Gini Nah Maka Itu Saya Nasihatkan Yang Pantap Mobilan Ini Kok Enggak Enggak Tapi Setelah Pantap Mobilan Kalau Dengan Iklar Mobil Bau Tuhan Tadi Gatal Enggak Nyopok Enggak Enak Kira-kira Kalau Duduk Di Baga Setel Itu Kayak Apa Sini Serai Tentu Orang Pantap Mobilan Jangan Baru Ayah Nah Saya Beritahu Sudah Saya Apa Mobil Yang Kita Miliki Mobil Terakhir Yang Kita Naiki Tetap Mobil Tengah Sah Kok Ada Yang Amin Betul Tidak Yang Sumpir Itu Nah Ada Berapa Teman Saya Malah Saya Di Surabaya Belum Pindah Ke Bapur Mereka Tau Semua Pelayanan Keluar Kota Ini Ada Mobil Ada Sumpir Ajar Saja Nah Kalau Saya Saya Nggak Ikut Panitia Nyawakan Hotel Nah Sudah Saya Ini Kesaksian Kalau Saya Ngetahu Salah Satu Masih Kotak Saya Sampai Hari Ini Sumpir Itu Dan Sudah Jadi Anak Tuan Yang Luar Biasa Kenapa Saya Nggak Menyum Dia Tidur Di Los Men Satu Kamar Dengan Saya Sumpir Dan Satu Tempat Hidup Biasanya Sumpir Sumpir Itu Malam Pertama Pasti Nggak Bisa Tidur Gelisah Tapi Ada Dua Sumpir Ini Yang Percaya Tuhan Yesus Karena Saya Mengharga Dia Saya Nggak Cari Ken Rosman Dan Saya Nggak Cari Kamar Lain Ayo Satu Tempat Tidur Dengan Saya Setelah Ini Disa Nyata Mengkentu Saya Katakan Kalau Saudara Dan Saya Menghargai Tuhan Yesus Dan Menempatkan Dia Sebagai Tuhan Maka Kita Pun Akan Menghargai Orang Lain Seperti Tapi Kalau Kita Tidak Bisa Menempatkan Yesus Sebagai Tuhan Di Tempat Yang Benar Maka Kita Pun Sulit Untuk Menghargai Orang Apalagi Keklas Atau Sosial Nya Beda Maaf Ini Fakta Kira-kira Saya Berkata Betul Atau Sama Itu Manusia Maka Itu Kita Belajar Hari Ini Kita Menempatkan Tuhan Di Posisi Apa Nah Orang Ini Luar Biasa Ayat Empat Mereka Datang Kepada Yesus Dan Dengan Sangat Mereka Meminta Pertolongannya Katanya Ia Kayak Aku Tolong Rebing Atau Buruh Oh Saya Lepas Sebuah Kalau Permira Ini Menjajah Berarti Budaknya Itu Yang Sebangsa Dengan Dia Atau Bangsa Yang Dijajah Logikanya Budaknya Itu Yang Sebangsa Dengan Dia Orang Romal Atau Yang Dijajah Yang Dijajah Pasti Tapi Dia Menghormati Budaknya Sampai Seperti itu Ayat 5 Ayat 5 Sebab Ia Mengasih Bangsa Kita Nah Tadinya Datang Ini Siapa Tua Tua Yahudi Orang Yahudi Lah Kalau Mereka Berkata Kepada Tuhan Yesus Iyalah Yang Engkau Tolong Sebab Dia Mengasih Bangsa Kita Jelas Perkira Itu Bukan Bangsa Yahudi Dialah Yang Menanggung Pembangunan Rumah Ibadat Kami Luar Biasa Ini Sikap Tuhan Yesus Yang Kenal Berarti Luar Biasa Lalu Yesus Pergi Bersama Sama Dengan Mereka Ketika Yesus Tidak Jauh Lagi Dari Rumah Perwira Itu Perwira Itu Menyuruh Siap 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 Ayo Rumah Menyuruh Zahabat Zahabat Untuk Mengatakan Kepada Sudara Pernyataan Perwira Ini Yang kita Harus Belajar Tuhan Master Lord Nah Ini Tempat Yang Tuhan Yesus Ingin Kita Tempatkan Di Saya Lompat Dulu Ayat Yang Kesembilan Coba Lihat Ayat Yang Kesembilan Setelah Yesus Mendengar Perkataan Perwira Itu Tuhan Yesus Heran Akan Dia Dan Sambil Berpaling Kepada Orang Banyak Yang Mengikuti Dia Yesus Berkata Aku Berkata Kepadamu Iman Sebesar Ini Tidak Pernah Kucumpai Sekalipun Di Tantara Orang Israel Jadi Tuhan Yesus Kagung Gak Pada Iman Perwira Jawab Tuhan Yesus Kagung Gak Sangat Kagung Sampai Dia Ngomong Dia Tarak Bang Sampu Saja Gak Ada Orang Yang Punya Iman Seperti Begini Prosesnya Dari Peristiwa Kapan Nau Ini Untuk Menempatkan Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Itu Masih Jauh Tuhan Yesus Harus Ditangkap Dikianati Diadili Ya Tuhan Yesus Harus Disiksa Disalirkan Dibunuh Dikuburkan Bangkit Dan Terus Sampai Dia Naik Kesurga Itu Baru Yesus Punya Posisi Tuhan Coba Pikirlah Nah Dari Peristima Ini Sampai Dia Naik Kesurga Masih Alamak Sebentar Eh Jawab Masih Lama Sebentar Masih Lama Belum Semuanya Itu Tapi Perwira Ini Sudah Menempatkan Yesus Sebagai Tuhan Disitu Coba Cari Bahasa Inggrisnya Yang New New Living Translation Yang Ayat 5 Tadi 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 Kita Kita Belajar Sudara Dan Sudah Lama Di Veldervia Awas Kalau Begini Inggris Pinter Pinter Pas Indonesia Lupa Kalau Mau jadi Apa Terus Tawa Kenapa Iya Bagaimana Bagaimana Tual Bagaimana Lいた Bahasa Inggris Terus Lebih Lebih Kalau Kumpul Orang Surabaya Rusak Indonesianya Itu Waduh Memu Tom Nggak Nggak Ingin Oh ayat 6 Ini King James ya And now Then Jesus went with them And when he was Now not far from their house The centurion sent Friends to him Saying unto him Dipanggil apa? Lord Tuhan Wih Ini yang membuat Tuhan Yesus kaku Bapakku di surga belum mengangkat aku Belum melancang aku sebagai Tuhan Belum Tapi dia Sudah menempatkan aku di posisi Tuhan Maka itu Kapan kita punya iman yang paling suci Yaitu kalau kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai Lord Master Tuhan Yang membuat Tuhan Yesus biharan lagi Siapa yang maju Coba saya tanya Murid-muridnya tau gak Kalau Yesus itu Tuhan Enggak Murid-muridnya gak tau Dari mana Saya tau murid-muridnya gak tau Karena sampai hari Tuhan Yesus dan Yesus Mereka masih punya pikiran duniawi Tuhan Yesus itu Akan menegakkan kerajaan Bagi Israel Bebas dari penjajan Roma Maka itu ketika mereka tau Yesus yang mati di kubur kecewa Petrus gak percaya Dua orang murid-muridnya pulang kampung Karena gak percaya Ya mati juga Bahkan Sampai Tuhan Yesus mau naik ke surga Masih ada pertanyaan Kapan Aku akan tegakkan Kerajaan bagi Israel Coba Coba bayangkan Tuhan Yesus mana ke surga Itu di kisah Rasul Fasal Satu Weh Kalau Tuhan Yesus modern sayang Saya bilang Bapak Aku gak berangkat hari ini Aku minta waktu 3 bulan Tampai hari ini satu-satu Maaf Lepas mereka gak piter-piter Sudah mau berangkat ke surga Masih tanya Coba saya buktikan Bahasa Indonesia Kisah Rasul Satu Ayat yang ke enam Kisah Rasul Satu Ayat yang ke enam Coba kita lihat Taduh Saya percaya Kalau Tuhan Yesus model kita Kan gerget Dan tutup pada murid-murid ini Diajar sendiri Tiga setengah tahun Gak diwakilkan siapa-siapa Masih gak pinter-pinter Maka Bertanyalah mereka Yang berkumpul disitu Coba lihat Judil perikub itu apa Berkumpul untuk apa Mereka disitu Lihat Alkitab Sudah Tuhan Yesus Berangkat ke surga Jadi detik-detik terakhir Ketika Tuhan Yesus Mereka katakan surga Loh masih tanyakin Tuhan Maukah engkau Pada masa ini Memulihkan kerajaan Bagi saya Maaf ya saudara Kalau saudara belum tahu Arti dibalik pertanyaan ini Ya saudara kan biasa Tapi kalau kita tahu Jengketan betul murid-murid ini Kok masih pakai pikiran dunia itu Saya punya ilustrasi Misalnya Saudara dari Amerika Setelah berapa tahun Gak pulang ke Indonesia Nah saudara pulang ke Indonesia Saudara punya delapan anak Bisa Dan masing-masing anak Dan saudara dapat Dua cucu Berarti saudara punya Cucu berapa 16 Muih Cucu-cucu diberitahu Oma opa akan pulang Dari Amerika Bawa hadiah Muih Hadiah belum dikasih Setelah sekian minggu Oma-Oma sudah harus balik lagi Ke Amerika Sudah mentar berangkat lagi Untuk pulang Hadiah juga belum dikasih Coba bayangkan Kalau kita 16 mereka Kasah musuh Kasah musuh kita gimana Kasah musuh kita gimana Masa anak Kamu aja yang ngomong Mana hadiahnya Kamu aja yang ngomong Nah itu Inspirasi sedap Ayat Saudara bayangkan Tuhan Yesus Mau naik ke surga Pikiran mereka Masih pikiran dunia Kapan Engkau akan menegakkan Kerajaan bagi Israel Maka itu Kalau Yesus Kau dan saya Saya minta Perpandangan bagi Mundur Tuhan Jangan hari ini Aku sendiri Nyo orang orang Merti gak maksudnya Nah inilah Iman Yang tidak suci Masih pikiran Dunia Masih ingat Waktu dua murid itu Pulang kampung Kehimaus Lagi berjalan Berdua dari Yerusalem Mereka cerita Tentang Gemparnya Yerusalem Karena Yesus Bangkit Terus Tuhan Yesus Ikut Nibro Masih ingat Terus Tuhan Yesus Kuyun Pura-pura Gak tau Eh Sobat Kamu ngomongin Apa Ah Kamu kayak Orang asing Aja Masih gak tau Kata itu Yesus itu Bangkit Kita tanya lagi Mereka gak Ngerti Sampai Mereka Tiba di rumah Mereka Tuhan Yesus Mereka terus Berjalan Tapi Diajak Masuk Belum Tau Kalau ini Yang mereka Ngomongin Ayo kita Lihat Satu Ayat ini Lukas 24 Ya Ini loh Sedara Ada Bahaya Dalam Hidup Kita Kalau Kita Tidak Bertoba Lukas 24 Bentar Ya Ayat Yang ke Tunggu Ada Satu Yang Menutupi Mata Mereka Ayat 31 Ya Atau Malin 30 Malin 30 Dua Ayat Ini Kita Baca Waktu Yesus Tujuk Makan Dengan Mereka Ia Mengambil Roti Mengucap Berkat Lalu Memacau Berjaganya Dan Memberitanya Kepada Mereka Ayat 31 Ayo 31 Ketika Itu Bagaimana Terbukalah Mata Mereka Dan Mereka Pun mengenal Dia Nah Pertanyaannya Berarti Selama Jalan Sekian Kilometer Mereka Tau Tau Tidak Tidak Ada Sesuatu Menutupi Mata Mereka Maaf Bisa Tidak Sakit Hati Yang Tidak Kita Selesaikan Itu Bisa Menutupi Mata Kita Untuk Melihat Jesus Tidak Menari Jawab Bisa Tidak Ketakutan Dan Kekuatiran Bisa Tidak Menutupi Mata Kita Untuk Melihat Jesus Tidak Takut Tidak 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 Perjinan Percampulan Bisa Tidak Menutupi Mata Kita Sehingga Kita Tidak Lihat Yesus Yang Sebenarnya Yang Yang Tidak Nah Ini Yang Paling Penting Bisa Tidak Duit Menutupi Mata Kita Sehingga Kita Tidak Bisa Lihat Tuhan Secara Jelas Sangat Bisa Pak Kebal Maka Itu Untuk Kita Bisa Punya Iman Yang Paling Sudi Harus Di Posisi Mana Kita Menempatkan Tuhan Yesus Ini Luar Biasa Seminggu Yang Lalu Ya Olby Pokoknya Mas Kami Mempereka Dari Jakarta Bermin Tiba-tiba Ada Orang Namanya Felix Tan Nyapas Aduh Saya Lupa Siapa Kamu Wih Terus Dia Cerita Sedangkan Waktu Kerusuan Jakarta Yang Kedua Itu November 1998 Yang Pertama Kan Nah Waktu Itu Saya Baru Pelayanan Di Satu Kampus Di Daerah Tepet Dan Harus Pulang Ke Surat Tanya Ternyata Kerusuan Luar Biasa Itu Mobil Yang Kami Tumpangi Di Cegat Dimana Saya Belum Pernah Melihat Jalan Tol Ada Yang Bebas Tapi Di Jalan Tol Itu Batu Batu Besar Saya Pilih Kenapa Untuk Melalui Ada Sekian Banyak Mobil Yang Banyak Dipercaya Penumpang Itu Sering Ngeris Nah Terus Pali Sini Ingat Kodil Mas Ingat Ketika Perusuan Itu Menyekat Mobil Itu Mesin Masih Jalan Kunci Dicabut Dibuat Pake Menegarkan Sekali Nah Terus Iya Betul Ingat Sekali Nah Dia Mau Cerita Saya Setelah Tahun Sebelah Baru Kotak Minggu Yang Lalu Dia Biar Itu Pertama Pali Saya Lihat Kotil Dalam Situasi Semeriki Tuhan Tetap Tenang Sedara Ngeri Kalau ingat Itu Maaf Saya Cuma Cerita Karena Saya Sangat Percaya Yesus Itu Memang Cuman Untuk Segala Galat Maka Itu Apa Yang Menutupi Mata Kita Selama Ini Sehingga Kita Tidak Bisa Melihat Yesus Yang Sesungguh Jadi Ingat Kekuatiran Kebencian Kemaraan Duit Percampulan Jenis-jenis Setan Apa Saja Yang Kita Perihara Di Hidup Kita Itu Bisa Menutupi Mata Kita Sehingga Bisa Melihat Tuhan Dengan Jelas Kembali Ke Lukas 6 Ayat 7 Lalu Perhira Ini Imannya Bagaimana Menempatkan Yesus Seperti Apa Lukas 6 Ayat 7 Oh Ayat 6 Berarti Belum Selesai Tadi Maaf Bapak Kecepatan Ayat 6 Kalimat Tuhan Jangan Janganlah Bersusah Susah Sebab Aku Tidak layak Menerima Tuhan Di dalam Rumah Bayangkan Tadi kan Minta Untuk Datang Sudah Dekat Rumahnya Tidak 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 Usah Datang Aneh Bersama Ayat 7 Nah Ini Iman Yang Paling Suci Yang Dimiliki Oleh Permirahi Ya Sebab Itu Aku Juga Menganggap Diriku Tidak Layak Untuk Datang Kepadamu Dan Nanti Katakan Saja Sepatah Maka Hampanku Itu Akan Sumbuh Wih Ini Yang Membuat Tuhan Yesus Kagum Dan Karena Permira Ini Menempatkan Tuhan Yesus Di posisi Yang Tepat Seperti Tuhan Ayat 10 Hasil Lihat Ayat 10 Sudah Dan Setelah Orang-orang Yang disuruh Kembali Ke rumah Haliman Terakhir Baca Sama-sama Satu Dua Diga D Dapat Dinyalah Dampak Itu Terhasil Kembali Pertanya Tadi Permira Ini Minta Tuhan Yesus Buat Apa Mendoakan Tumpang Tangan Atau Bicara Berkata Satu Bata Kata Saja Atau Apa Cuma Kurung Nah Tuhan Yesus Ngomong Sesuatu Enggak I Know Jawab Tuhan Yesus Ngomong Sesuatu Enggak Tidak Mendoakan Tidak Tumpang Tangan Tidak Ngusir Penyakitnya Tidak Hebat Enggak Dia Apapakan Semua Karena Dia Mau punya Iman Yang Maling Suci Dan Menempatkan Tuhan Yesus Di Posisi Lain Ini Yang Akan Terjadi Di Hidup Kita Semua Kalau Kita Menempatkan Tuhan Yesus Di Posisi Yang Tuhan Amin Posisi Yang Tepat Sebagai Tuhan Ayat 8 Ayat Ini Pendek Tetapi Artinya Dari Sebab Aku Sendiri Seorang Bawan Walaupun Dia Permira Berarti Dia Jenderal Tapi Di Atas Dia Ada Pilatus Ada Herodes Dan Dia Tunggu Dan Di Atas Herodes Ada Paisar Di Roma Oke Tidak Semua Kita Ngerti Sistem Militer Tapi Saya Ingin Tanya Sistem Militer Itu Dipakai Sama Di Seluruh Dunia Perjulian Hanya Boleh Punya Dua Kata Kalau Mendengar Komandanya Pemerintah Siap Langsung Saya Tengah Istilah Amerika Boleh Enggak Prajurit Bantah Eh Bukan Bantah Argue Di Perintah Maaf Istri Melahirkan Boleh Enggak Boleh Tanya Boleh Tidak Bahkan Maaf Bapak Meninggal Kalau Perintah Komandan Harus Ditinggal Nah Ini Yang Dialami Oleh Perwira Cukup Katakan Satu Patah Kata Saja Karena Perintah Seorang Jenderal Itu Ada Kuasa Jadi Kalau Jenderal Ini Berkata Perjuritnya Harus Perangkat Terus Dia Ngomong Dan Di Bawaku Ada Pula Perjurit Jadi Dia Menempatkan Aku Bawa Karena Di Atasmu Ada Kaisar Tapi Aku Jenderal Aku Punya Perjurit Aku Berkata Kepada Seorang Perjurit Itu Bergi Dan Berkata Kepada Seorang Lagi Datang Maka Dia Datang Ataupun Kepada Hambaku Kerja Karena Yang Sakit Itu Maksudnya Maka Ia Mengerjakan Soalnya Tahu Tidak Arti Firman Ini Luar Biasa Perwira Ini Menempatkan Tuhan Yesus Di Dalam Hukum Militer Perintah Kumandan Perintah Jenderal Tidak Boleh Dilawang Maka Itu Tuhan Yesus Hiran Iman Sebesar Ini Belum Pernah Pendapatan Selain Di Antara Orang Israel Karena Tuhan Yesus Belum Jadi Tuhan Saat Kistima Ini Terjadi Tapi Permira Ini Sudah Menempatan Maka Maka Itu Dalam Kondisi Seperti Ini Tanya Kepada Hati Kita Buat Aku Tuhan Yesus Itu Di Posisi Apa Di Posisi Mana Ayat Terakhir Saya Bacakan Nanti Saya Minta Pak Panita Ramon Nampakan Mati Senang Ayat 24 Ada Satu Posisi Yang Sangat Berbahaya Yang Tidak Boleh Kita Tempatan Tuhan Yesus Disini Mati Senang Ayat 24 Tak Seorang Pun Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Masters Tuh Masters Tidak Boleh Karena Jika Demikian Ia Akan Membenci Yang Ayo Baca Yang Seorang Dan Mengasih Yang Lain Atau Ia Akan Setia Kepadanya Seorang Dan Tidak Menindahkan Yang Lain Begini Kata Tuhan Yesus Kamu Tidak Bisa Mengabdi Kepada Tuhan Dan Uang Saya Langsung Bari Menurut Ayat Ini Saingan Tuhan Yesus Bukan Saya Tahu Ternyata Dua Itu Saingan Tuhan Yesus Nah Tolong Perhatikan Kata Seorang Ini Saya Target Ternyata Di Seluruh Dunia Ini Hanya Tuhan Yesus Satu Satunya Pribadi Yang Berkata Uang Itu Person Seorang Tolong Perhatikan Saya Pertama Kali Diberit Tuhan Uang Itu Bukan Benda Uang Itu Bukan Barang Mati Tapi Pribadi Jadi Uang Itu Punya Nyawa Catat Itu Uang Itu Hidup Oh Sekorang Lagi Sekali Tidak Ada Siapapun Manusia Di Dunia Yang Pernah Berkata Uang Itu Perse Pribadi Sekorang Hanya Tuhan Tuhan Sudara Maka Itu Kita Resmi Bahasa Inggris Tapi Coba Tengjim Ada Terjuman Lain Ada Gak Disitu Coba Tengjim Tengjim Ada Tengjim Terjuman Tengjim Tengjim Coba Tengjim Coba Tengjim 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 Susah Baca Bila Kau Sama Lagi Tengjim Tengkau Ya Seperti Kita Bisa Belajar Dan Yanti Kalau ada Gak Bisa Oh Gak Bisa Ayo Di Upload Komputer Negeri Saya Awas Tengjim Sudah Ganti Juga Jadi Presiden Mas Donald Trump Apas 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 Ayo Dikati Apas 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 Bisa Bisa Oke Tentu Sebentar ya Bisa 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 Betul? Wih, ngeri sekali Nah, ada dua Bagi yang Menurut saya takai Karena jika demikian Ia, maksudnya kita akan Membenci yang seorang dan menghasil yang lain Atau, ia akan setia Kepada seorang dan tidak Membilangkan yang lain Nah, saya mau tanya Mau ganti Kalau kita menempatkan Tuhan Yesus Di posisi yang pertama Begini bunyi Karena jika demikian Ini posisi yang pertama Tuhan Yesus ya Karena jika demikian Ia akan membenci Yesus Dan mengasih uang Atau Ia akan setia Kepada Yesus Dan tidak mengindahkan Uang Ngerti gak? Nah, sekarang kita tanya Di hidup kita Jujur Ya sudah Jujur Dalam hati jawab Jangan lewat mulut Jangan ketahuan Malah bohong Buat masing-masing kita Uang itu Kita tempatkan Dimana? Saya pernah menemukan Sebuah fakta Saya kaget Selama uang itu Masih kita letakkan Di topet Dia hamba Yang murut Tapi begitu Uang kita Tindakan ke hati Dia jadi Tuhan yang kejauh Renungkan kalimat Gak bisa Gak bisa Gak bisa dua-dua Harus milih Salah satu Kita gak bisa Boong Hidup ini Beruang Orang mati Jangan Dan gratis Ya Ini Hari Jumat Malam Salah satu Anak rohani saya Bapak Tuhan Penyanyi Pembubalanku Nunggal Karena COVID Jadi disini Jumat siang Saya dapat berita Mau dikremasi Nah saya tetap Perpegang pada Firman Tuhan Dari debu Kembali Ke debu Bukan ke abu Seorang baca Sejarah Pembakaran mayat Itu Pak Denisa Agama-agama Kafir Yang berikut Api Itu Lambang neraka Lalu Saya telpon Keluarganya Ini Permintaan Siapa Diterimas Biar kami Semua Loh Mereka Gak bong Tapi Hati saya Merasa Oh ini Pasti Gak punya Buat Terus Saya tanya Maaf Apakah Karena Gak doa Iya Karena Untuk Biaya Rumah Sakit Sudah Berserah Sudara Ini Jumat Malam Waktu Indonesia Jumat Pagi Jam 10 Sudah Penutupan Peti Dan Kremas Bunuh Saya langsung Oke Coba Telefon Perusahaan Pemakaman Bisa Saya Berjuang Kiri Kanan Telefon Berapa Anak Saya Tolong Siapkan Waktu Ini Ada Tidur Karena Sejam 12 Seorang Kejak Rata Terus Berunding Berunding Sudah Akhirnya Masuk Dikirim Ternyata Uangnya Baru Masuk Ais Senin Besok Ini bagaimana Telefon Lagi Ke Perusahaan Pemakaman Karena Saya Kenal Oh Begitu Tahu Saya Oke Kalau Begitu Gak Apa-apa Kami Kerja Bantu Sudara Orang Mati Aja Ada yang Gratis Ata Yang Itu Maksudnya Kita Ini Peruan Tapi Lagi Sedap Beri Posisi Yang Berbeda Antara Yesus Dengan Uang Kau Aami Jangan Disejajah Di Kereja ini Pernah Nyanyi Lagu Dari Surabaya Satu Satunya Yang Ambil Pernah Nah Jangan Nyanyi Lagu Itu Kalau Duitmu Lagi Banyak Betul Karena Kalau Peran Duitnya Lagi Banyak Andalanya Tidak Harus Tuhan Yesus Yang Maksudnya Betul Tidak Maka Itu Sudara Untuk Bisa Membuktikan Siapa Tuhan Kita Sering Sering Tidak Punya Duit Ketarang Tuhannya Itu Siapa Ambil Ya Sudah Kalau Satu Kali Tuhan Buat Kita Tidak Punya Duit Tertawal Kenapa Akan Terbukti Siapa Kandalan Hidup Kita Ambil Ini Prisik Nah Terus Ada Yang Ngom Apakah Tumaran Eh Terus Kalau Lagi Perumakan Tidak Punya Juga Bagaimana Saya Punya Cara Mau Ikuti Beli Tidak Juga Tidak 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 Jangan Makan Datanglah Rumah Tidak Jangan Tiap Hari Lu Serius Terus Dia Datang Jangan Di Rumah Tidak Baik Kok Tidak Dia Jangan Makan Batin Jajah Ong Semasa Ya Lu Saya Senangkan Itu Gimana Enggak Enggak Jadi Enak Hidup Itu Nah Halimatnya Gini Senang Gak Kalau kita Bisa Buat Jengkel Setan Dengan Enggak Kalimat Ini Lu Senang Enggak Kalau kita Bisa Buat Jengkel Setan Nah Selalih Kita Jengkel Mereka Nah Salah Satu Cara Buat Jengkel Setan Itu Sering Senang Enggak Paya Duit Tetap Mengucap Su Itu Setan Yang Terus Ya Maka Itu Enggak Boleh Gala Dalam Hidup Ini Amen Jadi Kita Harus memposisikan Yesus Di Tempat Yang Benar Dia Itu Juhan Maka Iman Kita Jadi Iman Yang Suci Tunggu Tangan Buat Dih Sini Hari Al Wala Dih Dih